Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bertemu dengan Bu Umu Untuk kelas 11 Dalam mata pelajaran PAI Kali ini Bu Umu akan menyampaikan Materi subpampilnya adalah Al-Quran, materinya itu tentang Toleransi dalam Beragama seperti itu ya Dan menjauhi kekerasan Jadi disini nanti kita akan belajar Tentang bagaimana sikap kita sebagai Umat muslim Umat islam itu bagaimana Caranya untuk menghargai Beberapa dari saudara kita yang agamanya Memang tidak muslim atau kafir Seperti itu Jadi sebelum kita mengawali Kegiatan pada pagi hari ini Bu Umu pastikan kalian dalam keadaan Sehat walafiat ya Dan selalu berdoa Supaya wabah ini cepat selesai sehingga kita dapat Bertetap muka lagi disini Di sekolah kita tercinta ini Dalam keadaan sehat walafiat Tanpa halangan suatu apapun Oke sekarang kita akan langsung saja Masuk kepada materi yang akan Bu Umu sampaikan Tetap stay tune Dan Tetap semangat Tetap patuhi protokol kesehatan Jikapun harus Berkegiatan di luar rumah Tetap harus selalu memakai masker Dan tetap selalu menjaga kebersihan Oke berikut adalah Quran surat Yunus Ayat 40-41 ya Sebelum kita memulai Pelajarannya lebih lanjut Kita baca bersama terlebih dahulu A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bilmufsidin Wa in kazzabuka faqulli amali wa lakum amalukum Antum bari'una mimma a'amalu wa anabari'um mimma ta'amalun Ya itu tadi Quran surat Yunus ayat 40-41 Kita juga baca artinya bersama Yang 41 Dan diantara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran Dan diantara mereka ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat gerak Kemudian yang ayat 41 Dan jika mereka tetap mendustakanmu Maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan Dan aku pun tidak bertanggung jawab apa yang kamu kerjakan Nah itu tadi Quran surat Yunus ayat 40-41 Ayat ini berisi tentang sikap toleransi kita terhadap sesama umat manusia Nah setelah ini kita juga akan belajar ya tentang hukum bacaannya Berikut hukum bacaan Quran surat Yunus ayat 40-41 ya Yang pertama Ini dinamakan dengan itho mimi Kenapa dinamakan dengan bacaan itho mimi Karena ada huruf mim, sukun bertemu dengan mim Dan selanjutnya ini kalian bisa pahami sendiri Dan nanti untuk bahan kalian silahkan dicatat ya barangkali lupa ya Kemudian ini adalah isi kandungan Quran surat Yunus ayat 40-41 Bahwa Quran surat Yunus ini menceritakan atau isinya itu berisi tentang Golongan manusia dalam menerima seruan-seruan Allah seperti itu ya Jadi Allah itu menciptakan manusia itu ada dua golongan Yang pertama mau menerima seruannya Yang kedua itu orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang kafir seperti itu Dalam kehidupan kita sehari-hari juga sama ya Kita alhamdulillah dilahirkan dari keluarga muslim Kemudian saudara kita juga disana ada yang dilahirkan dari keluarga kafir seperti itu Nah makanya sifat kita sebagai orang muslim itu adalah untuk toleransi Toleransi walaupun sebetulnya kita tahu Kita harus meyakini bahwa agak semua agama itu baik Tetapi agama yang paling baik dan agama yang paling benar itu adalah agama Islam Maksud toleransi disini itu sebetulnya toleransi dalam hal kemanusiaan Artinya bahwa kita kepada semua orang itu harus berbuat baik Tidak boleh kita berbuat buruk terhadap seseorang Tidak boleh walaupun orang tersebut agamanya beda dengan kita Imannya beda dengan kita seperti itu Kemudian Maksudnya Maksudnya Toleransi itu juga Kita toleransinya dalam kehidupan sehari-hari Jadi bentuk toleransi atau kita menghargai seseorang tersebut Dengan cara kita berbuat baik terhadap orang tersebut Orang yang kafir tersebut Kemudian lalu pertanyaannya Bagaimana sebaiknya orang yang beriman itu dalam mengamalkan ajalan toleransi dalam Islam Nah ayat ini itu Sangat jelas ya dalam membahas hal tersebut Yang pertama itu dengan cara tidak mendukung perkara keyakinan dan ritual ibadah mereka Jadi kita tidak mendukung dan tidak membenarkan Seperti itu Kita tidak mendukung artinya Misalkan kita punya teman yang Mohon maaf kafir ya Terus kita kok Iya betul kamu ibadahnya seperti itu Begitu memang betul itu tidak boleh Itu bukan bagian dari toleransi dalam sehari-hari Karena kita sebagai orang Islam Boleh toleransi tetapi dalam hal ibadah dan dalam hal ritual ibadahnya itu tidak boleh Kemudian yang kedua Umat Islam juga harus berlepas diri dari amalan yang dikerjakan oleh orang kafir Misalkan Oh bentuk toleransinya kita mengamalkan ritual-ritual ibadah Misalkan yang dikerjakan oleh Tidak bisa karena bagimu agamamu bagiku agamaku Semua urusanmu yang menanggung kamu Semua urusanku yang menanggung aku Seperti itu Kalau dalam hal ibadah kita tidak boleh seperti itu ya Kemudian toleransi yang diperbolehkan dalam Islam Itu adalah toleransi dalam perkara duniawi Seperti itu Jadi duniawi maksudnya apa? Maksudnya adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik Dan menegakkan keadilan untuk siapapun Entah itu untuk orang Muslim Entah itu untuk orang kafir Seperti itu Nah perbuatan baik dan penegakkan keadilan ini juga harus dilakukan oleh seluruh umat manusia Supaya apa? Supaya kita itu hidup tentram dan nyaman Tidak ada yang namanya pertikaian Seperti itu Nah dari penjelasan yang tadi bu Umu sampaikan Ini dapat ditarik beberapa kesimpulan Kesimpulannya ini ya Ada tiga poin yang sudah bu Umu resum dan bu Umu rangkumkan Silahkan nanti kalian dicatat Hal-hal penting apa yang dalam video ini yang sudah bu Umu sampaikan Begitu ya Demikian tadi materi yang dapat bu Umu sampaikan Intinya adalah kita sebagai seorang Muslim Kita harus meyakini bahwa semua agama itu baik Tetapi agama yang paling baik dan agama yang paling benar itu adalah agama Islam Lalu bagaimana sikap kita, toleransi kita terhadap orang yang tidak beragama Islam Perilaku atau sikap kita yang harus kita lakukan itu Kita itu diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada semua orang Tidak membedakan agama, tidak membedakan ras, ataupun suhu Semuanya kita berbuat baik Tetapi Berbuat baik disini itu dalam hal keduniawian Atau dalam hal bersosial masyarakat Tetapi kalau dalam hal ibadah Dalam hal ritual ibadah mereka Kita itu tidak boleh Mengikuti apa yang mereka kerjakan Atau tidak boleh meyakini apa yang mereka kerjakan Jadi Untukmu ya Untukmu Agamaku agamaku Ibadahku ibadahku Ibadahmu ibadahmu seperti itu Dan tetapi Kalau dalam kehidupan bermasyarakat Dalam hal sosial masyarakat Kita itu diharuskan memang untuk selalu berbuat baik terhadap semua orang Kita tidak membedakan agamanya Itu saja materi kali ini yang dapatmu sampaikan Untuk anak-anakku kelas 11 Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf bila ada salah-salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh